Pada tanggal 15 Juni 2024, PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, melakukan peninjauan pemeriksaan kepada salah satu tempat penjualan hewan kurban yang berada di seberang perumahan bumi meranti wangi, Jalan Sulfat, Kecamatan Belimbing. Peningjauan pemeriksaan hewan kurban yang telah dilakukan pada sekitar 96 tempat penjualan hewan kurban, baik kambing ataupun sapi, dinyatakan tidak ada yang memiliki penyakit tertentu. Hewan yang telah diberi stiker, maka hewan tersebut dalam kondisi sehat. Pemeriksaan yang dilakukan merupakan bagaimana kondisi mata, telinga, mulut, hingga pada bagian kulit. PJ Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa ada pendampingan pada saat pemotongan, juga diperiksa bagaimana cara pemotongannya dan cara mencetukannya. Semua kegiatan didampingi oleh petugas, agar dalam tahapan pemotongan hewan kurban sesuai dengan ketentuan. Sampai dengan saat ini tidak ada hewan kurban yang terindikasi nyakit tertentu. Nanti pendampingan juga dari pekuran tinggi sampai dengan pemotongan hewan, itu juga nanti akan dicek, mulai dengan cara pemotongannya, kemudian pemotongan ini juga tidak boleh berdampingan, harus ada sekat, harus ada berdampingan, kemudian cara menjatuhkannya, itu nanti akan semua didampingi oleh petugas. Terdapat 500 mahasiswa yang mendampingi dari 60 dispangtan yang telah terjun di lapangan. Pemeriksaan juga dilakukan pada bagian darah, daging, hingga paru-paru untuk menghindari adanya cocing pita pada hewan, agar hewan kurban dalam kondisi baik, serta penerima daging kurban juga terhindar dari penyakit. Dari Kota Malang, Maggie dan Lily